Intro Berawal dari hobi membuat sebuah kerajinan tangan ternyata bisa menjadi ladang bisnis dan memberikan penghasilan yang tak tanggung-tanggung hingga puluhan juta per bulan Seperti yang dilakukan Hanif, pemuda asal Surabaya ini mengaku tak menyangka dari hobinya membuat kerajinan tangan seperti aksesoris untuk wanita atau hiasan-hiasan rumah mampu memberikan penghasilan yang tidak disangkanya sekitar 30 juta rupiah per bulan Terima kasih telah menonton! Awalnya ia isang, membuat kalung atau gelang dan hasilnya hanya diberikan ke kakak dan teman-temannya Ketika hasil dari hobinya tersebut diberikan kepada teman-temannya ternyata hasil buah tangannya tersebut cukup digemari banyak orang Mulai banyak komentar dan dorongan positif dari teman-temannya untuk Hanif membuat sebuah bisnis aksesoris Terima kasih telah menonton! Setelah banyak dorongan tersebut, ternyata Hanif mulai berpikir untuk mengembangkan hobinya tersebut menjadi sebuah ladang bisnis Namun, ia saat itu tidak langsung terjun ke dalam bisnis Ia memikirkan beragam ide dan model aksesoris yang nantinya akan menjadi ciri khas dari bisnisnya tersebut Terima kasih telah menonton! Dengan modal 1 juta dari uang jajan bulananya Hanif memulai bisnisnya dengan membeli beberapa kain batik dan beberapa kain tenun yang nantinya siap untuk disulap menjadi beragam aksesoris atau pernak-pernik untuk hiasan rumah Ia mulai memasarkan produknya kepada orang-orang terdekatnya yang berada di Surabaya Hal ini juga sebagai salah satu metode yang digunakan untuk mempromosikan hasil produk kreatifitasnya tersebut Hanif tak menyangka selang 6 bulan kemudian Ternyata hasil karya tangannya tersebut sudah menyebar ke beberapa daerah seperti Yogyakarta, Magelang, dan Jakarta Terima kasih telah menonton! Saat pemesanan mulai banyak ia menggandeng beberapa teman kuliahnya untuk membantunya membuat berbagai pernak-pernik mulai dari kalung, gelang, hiasan rumah tangga seperti lampu, vas bunga, hingga tas Hanif menjual berbagai produknya dengan harga bervariasi dari kalung antara Rp55.000 hingga Rp100.000 persatuan tas cincin seharga Rp200.000 hingga Rp300.000 Harga yang dipatok oleh Hanif disesuaikan dengan bahan yang digunakan dari produk buatannya tersebut Kini, Hanif dan teman-temannya tinggal memetik manisnya buah yang ia tanam Dari modal awal hanya Rp1.000.000 dari uang jajan bulanannya tersebut telah berkembang dengan berhasil meraup keuntungan Rp20.000 hingga Rp30.000.000 per bulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!